Intro Jadi kita akan menyaksikan pertandingan ini, siapa yang menang? Iman atau Winbo? Kamu menjagokkan siapa? Ntar, aku harus lihat di Winbo nya dulu ya GOOOOOOOL Kali ini saya menangkan ke Champion World Award, Winri Patiliba Winri, Winri, Winri Patiliba Winri, kira-kira deh, Winri kira-kira deh ya Setelah bikin Winri untuk bisa mempertahankan gelang juara di Champion Malam hari ini Ya, selesai kira-kira yang main kita habis-habisan malam hari ini Main habis-habisan malam hari ini Gua dengar penggitar Kira-kira yang main-main Yang pastinya kita lihat satu nanti Kita lihat di obang-obang nanti Winri Patiliba, The Champion Kalau kita langsung saja, sudah tidak sabar Silahkan ke Premier The Champion, The Ex Champion Winri Patiliba Semuanya seperti The Champion Jadi kalau antara Winri sama Iman Tendangan pukulan Iman lebih presisi, lebih tepat Kira-kira Dengan powernya Jadi dia lebih diunggul kalau, kalau sama gue Kita lihat benar gak wygląda M Bahasa Jika Behindry gak pergi Banteng Longkebo ya? Banteng Longkebo ya? Agak menangnya Ali aja Karena disini siapa yang takut yang kalah Siapa yang takut yang kalah Ledakan pertamanya siapa yang mulai duluan? Kalau lihat dari kelincahan Sepertinya lebih lincah Iman Jangkauan juga kayaknya menangan jangkauan Iman Lebih tinggi si Iman Kayaknya ya Tapi Windri Pate 5 memiliki satu Kerendahan hati Yang gua kenal Kerendahan hati yang dia punya itu lah yang bawa dia menjadi suara juara Karena dia gak sombuk Saya masih sempat Wuhu Ini langkah ini event kita pada malam hari ini Bukan Bukan Cusuh Iwan Saya ingin dengar Mana supporternya Wintry Baca 5 Mana supporternya Iwan Mana supporter Wintry Supertry Iwan Malini Supertry Saya supporternya Wasit Supporternya Wasit aja Kayaknya bisa bawa bola Wintry Sempian kita di Sudutera Asal koca Mojur Surawasio 29 tahun 107 di pasien Jepang Belajeri 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 antara Imanuswana sama Windri Patelira Tos Enggak perlukan Bisa perlukan Kudah-kudah nyerahnya Imanuswana lebih kuat Jangkauannya Tendangannya si Windri ini kurang Dibatang kodo tapi tendangannya enggak Sedangkan kuda-kuda daripada si Iman lebih kuat Tendangannya pas kan Windri juga Enggak-enggak-enggak lengah ya Windri gak lengah Jol beli pukulan juga dia Nah Windri jangan sering pukulan nih Lihat tuh, lihat muka tuh Boom, boom Wah, kenal kan? Windri kena pukul Tuh, mampus kalah kan? Habis kena, habis dia Ngamatinnya dengan cara ngedron Windri bawa kebawa untuk ngamatin diri dia Karena kalau dia enggak bawa kebawa Habis dia kena pukul Ini namanya istirahat Belum, ini enggak akan kena Kalau Iman lesmana pakai teknik ini Terus dipaksa tangan dia bakal lemes Fatigue nanti dia lemah Lepas itu kan Keliatannya Iman enggak bisa ground Sedangkan Windri lebih bisa Enggak bisa, enggak bisa melarikan diri dia Andaikan Iman kalah Iman kalahnya karena kurang beriman Ya karena dia enggak latihan ground ya nanti Karena kurang beriman Maksudnya kurang beriman bahwa Mengimanin, gue menang Hasilnya latihan lebih Ground Karena gue lihat pertandingan Windri selama ini Dia ground masih bisa Lebih bisa daripada stand up Dan Iman yang gue lihat memang enggak bisa ground Stand up dia oke Ground dia kurang Gue pikir tadi bakal habis di ronde pertama Tapi Iman enggak bisa Enggak bisa lewat dari ini Agak sulit dia ngelepaskin diri Ini dia posisinya kena posisi side moon Tau moon, side moon atau side moon Nah pertandingan bawah ini menghabiskan tenaga Makanya dia pakai EMP Iman Iman Kuncien, dia mau kalah dikuncien Windri mau menurunkan kacian Tuh Posisi groundnya si Windri lebih bisa menjaga posisi Stand up atas dia dibilang dari taekwondo Juga ada enggak bagus taekwondo Bukan bukan dari taekwondo Lebih karena ground fight Itu dia mau ngambil tangannya Si Windri mau ngambil tangannya si Iman Tinggal 45 detik lagi kita lihat Kalau Iman bisa selamat dari sini Takdir 25 detik lagi kita lihat Let's stop by the bell atau Bye bye Goodbye Iman gak bisa groundnya kelihatan Stand up dia sih bagus Tapi groundnya kurang Masuk ground 2 Berarti perkiraan gue salah di ground 1 Iman levi fatte kiko Ini kan di awal aku lihatnya enggak ada di restasi Tapi kalau Iman tadi bisa ambil kesempatannya waktu pukulan itu masuk lho Sempat kelayangan Di awal-awal sempet kelayangan si Windri Oke masuk ke ronde 2 Iya Boop, boop Iman kelihatannya habis-habis tenaga Jangan mulai tuh Enggak Kurang alat tenaga Iman Iman dah alat tenaga Windri bisa menang Windri bisa menang Tuh, boop Sakit tuh ketendang ke sini tuh Si Iman Windri masih bagus tuh Posisi mukanya masih seger Iman dah abis Tuh Tuh Kenapa pukul Lumayan muncul ke hati tuh Oh lho 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 Oh iya Dia mau segera Menipu Pikirnya mau nendang Tapi dia ground Kalau dia tahu Iman gak bisa ground Nah Windri ini lebih Lebih ke arah ground Bagus sih tipuannya Kepakai loh Tipuannya kepakai Dapet Pakai gue mau belajar sama lu Biar gak jadi Kejadian begini Biar gak ketipu Windri masih mau ambil tangan Posisi sidemen Salah dia ambil tangan Terakhir kalau gak salah dia bener Juga ambil tangan Kegerus lah Kegerus Iman kegerus Gak bisa ground Abis ya Nutup mata boleh Colok mata gak boleh Habis tenaga dibawa deh Kayak gini Karena Iman Iman gak pernah biasa Di ground Jadi dia bakal Habis tenaga Kalau gak biasa di ground Dia cuma ngontrol aja Kan ikut gravitasi Kalau bawah Nah yang ke atas Itu lebih Susah daripada Yang di atas Mukul ke bawah Sistem gravitasi Dia tekan badan aja Udah si Iman Semana gak bisa gerak Windri tekan badan aja Udah gak bisa gerak Lihat Iman aja gak bisa Menggerakkan diri Menjauhkan Atau melepaskan diri Dari kuncian dia Dari posisinya Habis kayak gini dia Ketik Gak bakal kecekek lahir dia Loh ya kan Konjentin Baru kan Gue udah tau udah ngincer tangan dia tadi Tambah sportif Ya Renda hati dan tidak sombong Iya, renda hati dan tidak sombong Tapi dia pintar Cara mainnya Indri pintar Dia latihannya sama stifor Gue rasa dia lebih pintar itu Jangan lupa like, share dan subscribe